Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Wah, sombong kali kau ini Sudah 10 tahun kau baru kasih kabar Apa? Baru keluar dari penjara Natala Eh, baiklah Kau SMS alamat kau Nanti aku main ke sana, ya? Hehehehe Oke Bagaimana kau niyalah? Abang disuruh angkat kaki Ya abang angkat kaki Abang kau suruh pindah tempat duduk Abang juga pindah tempat duduk Mau apalagi sih kau, Welas? Itu... Kenapa pula dengan handphone abang, Welas? Ya itu, Bang Tigger mau ditepon-teponan sama Bandrek Apa salahnya, Welas sayang? Eh, si Bandrek itu kan bekas anak buah abang Waktu abang jadi pereman di tanah abang Makanya abang pingin ketemu sama dia Katanya Bang Tigger udah topang Katanya udah insam Tapi kau masih mau ketemuan sama si Bandrek Kakatnya Bang Eh sebentar-sebentar Kasian dia Sudah empat bulan dia baru puluh di pinjara Eh, Bang Tigger, Bang Bang, Bang Tigger pasti bohoock Si Bandrek itu pasti mau ngajak Bang Tigger Kenapa laki? Eh, pokongnya Bang Tigger gak boleh ketemuan nama si Bandrek He 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 eh Eh, wala sayang Wala Kalau abang gak boleh ketemuan sama si Bandrek, bagaimana kalau abang ketemuan sama si Preti aja? Ah, ayo, ayo. Halo, Mas Bandrek. Ini aku ulas istrinya Tigor. Ya udah aku izinin Bang Tigor ketemuan sama kamu. Daripada Bang Tigor ketemuan sama Mbak Preti, janda genit komplek ini. Yaudah, tapi jangan diajak macem-macem ya. Terima kasih belasku sayang. Kau memang istri yang paling... Ya kan? Kau memang istri yang paling... Senyum dong. Hah? Ngapain sih lo mengendap-endap gitu? Kayak maling ayam aja. Eh, kebetulan nih Pak RT ada di rumah. Aku mau minta tolong sama Pak RT. Eh, ulas. Minta tolong apaan? Ngejagain anak lo. Ya bukan, Pak RT. Ya kalau Pak RT jadi Baby Ternya si Ipam, ya si Ipam takut liat kumisnya Pak RT gitu. Emangnya lo mau minta tolong apa sama laki gue? Anu, Bu RT. Aku meminta tolong Pak RT ke Tanah Bank. Hah? Ke Tanah Bank? Ngapain? Tolong Pak RT. Tolong susulin Bang Tigor ke Tanah Bank. Iya. Emangnya kenapa, las? Banrek, Bu RT. Hah? Si Tigor? Segala beli banrek aja sampe ke Tanah Bank segala. Eh, siapa yang nyuruh? Eh, Bu RT bukan wedang bangrek. Tapi banrek itu anak buahnya Bang Tigor dulu. Dia ngajak ketemuan, Bu RT. Oh, itu namanya Reone. Kagak nape-nape. Kan udah lama si Tigor kagak ketemuan. Lah, Pak RT, banrek itu baru pulang dari penjara. Aku takut Bang Tigor tuh jadi penjahat laki. Eh, eh, terus kalo ada apa-apa sama laki gue lo mau ngapain? Tanggung jawab gak? Hah? Petanggung jawab gak lo? Ih, hati-hati Bu RT, perginya. Nih, tiga ribu buat daus. Tiga ribu buat dodot. Tiga ribu lagi buat dindir. Kasih, Pak. Kenapa, Pak? Dindir kurang. Tadi sepertinya sudah pas. He, nape sekarang tinggal seribu ya? Oh, he, he, he. Sekarang mah ingat uangnya udah dibeliin si kurang jengot. Nih, pas tiga ribu. He, he, he. Beres, Pih. Masing-masing udah dapet uang 2.500, sama rata sama rasa. Betul, Pak. Walaupun uang jajan kita hari ini kurang, yang penting kita semua uang jajannya udah sama rata. Ha, 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 ha. Kalian memang anak-anak baik. Ha, 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 ha. Kita berangkat dulu ya, Pak. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Pih. Puruan dong, Pih. Nanti Carla telat lagi nih. Sebentar, Papi ngabisin kopinya dulu. Aduh. Ya, Papi. Masa setiap Carla terlambat, pasti omongannya. Maaf, Bu. Soalnya Papi Carla belum selesai sarapannya. Gimana dong, Pih? Ayo, Pih. Gimana kamu ini tidak, Papi, kepanasan. Yuk, berangkat, yuk. Kalian dong, Bu. Ada apa lagi sih, De? Aku terlambat ini ngantarin Carla. Emang kalau lu ngantarnya jalan kaki, bisa cepat nyampe ke sekolahannya, Yo? Nih, dompet lu ketinggalan di Menyebakan. Maaf ya, De. Aduh, soalnya aku buru-buru mengantarin Carla. Masa dalam seminggu dia tiga hari terlambat berturut-turut? Hmm. Tapi hari ini bakal jadi hari keempat, Carla terlambat ke sekolahan saya. Ya, Mami. Kok Mami ngomongnya kayak gitu sih? Soalnya isi dompet Papi kamu udah kosong. Dek, 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 Dek. Eh, Dek, jangan diambil uangnya semua, Dek. Aku ternyata kantarnya gimana, Dek. Loh, Carla. Carla tunggu. Aduh, Dek. Dek. Aduh, gimana? Dek, Nek beli bensin pakai apa ini, Dek? Aduh, Carla tunggu. Alah. Oh, Dede, Ma. Kagak usah khawatir. Tiba ngebuntutin si Tigor doang. Kasian si Welas. Jadi kagak tenang. Aduh, gue juga kasian sama si Welas, Bang. Tapi kalo lu kenapa-napa, lu kagak kasian sama gue, apa ya? Ya kalo gue RT nggak boleh. Pak RT nolongin aku, yaudah. Aku mau pergi sendiri aja. Eh, Welas, Welas, Welas. Lu berani nyusulin si Tigor sendirian. Ya aku bukan mau nyusulin Bang Tigor, Pak RT. Tapi aku mau minta tolong sama Pak RW aja. Oh shih. Gue udah tau jalan keluarnya, Las. Hah? Udah tau jalan keluarnya. Ayah, memangnya Papi nggak bisa menolak tugas ini. Sebagai aparat keamanan, Papi masih siap menghadapi segala resiko. Hah? Sampai titik darah penghabisan. Ah, bentuk. Kalo Masa sampai meninggal, kita berdua jadi janda dong. Iya. Jangan khawatir. Papi masih sudah makan asam garam dunia, Persatpaman. Kalo cuma musuh preman masuk kecil. Ayah, kalo premannya segede Bang Tigor, apa Papi sanggup berlawan? Tidak. Jangan khawatir. Kita bakalan jadi janda lagi. Kita bakalan jadi janda lagi. Tari. Ah, istri-istriku yang tercinta. Tugas dari Pak RT, tetap harus Papi masih jalankan. Doakan saja Papi masih pulang dengan selamat ya. Aku tolong lagi, Pak. Aku tolong. Tidak. 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 Hehehe. Gua bangga punya Satpam kayak lu. Kalo lu pulang dengan selamat, gua bikinin selamatan. Iya. Ya, Pak RT, kok gitu sih syaratnya? Kalo saya nggak pulang dengan selamat, iya kita bikinin tahlilan ya Bang ya. Hehehe. Jangan begitu dong, Ma. Kita doain Kidaus pulang dengan selamat. Iya, iya. Maaf Pak RT, apakah lu Bang Tigor pulang dengan selamat, dibuatin selamatan juga? Hehehe. Eh, denger baik-baik ya. Si Tigor itu kapanan tanggung jawab lu. Berarti lu yang kudu bikin selamatannya. Hehehe. Lah, itu Bang Tigor udah pulang, gua RT. Hehehe. Sekarang lu siap-siap buat syukuran. Hehehe. Alhamdulillah. Hehehe. 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 Kiraus, cepat lu susulin tuh si Tigor. Hehehe. Jangan sampai dia berbuat kriminal lagi. Cepat! Siap gagal. Hehehe. 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 Tenang, tenang, tenang. Hisusulin sama Kidaus. Hehehe. Terimakasih dahulu Kasian Bapak Daus Sejak jadi Bapak kita Bapak mesti kerja keras cari duit Iya ngasih uang saku kita aja bawaannya tekor mulu Eh Dud kamu tuh ga boleh ngomong gitu Masih untung kita masih punya uang saku Bener tuh kata Kak Dinit Walaupun duit saku dari Bapak Daus Ga cukup buat beli es krim kayak Carla Iya Kalian mau nyicip ga? Engga, 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 engga Yaudah kok ga mau Ini tuh tau gak Es krim rasa baru Makanya ga bisa bel Iya Trop rins Serkor rins Ngerlaku Bu RT yakin Bang Tigor kembali ke dunia hitam Gua kagak boong Sela Eh laki gue tuh saksinya kalo lu kagak percaya Ih bukan saya gak percaya Bu RT Tapi Bu RT ada buktinya enggak? Heh gua entuh ya ngeliat pake mata kepala gua sendiri nih ya Si Tigor entuh bawa-bawa golok Eh Bu RT yakin kalo yang dibawa Bang Tigor itu golok beneran Bu RT Masya Allah Deswita Lu kate mata gua siwar Apakah gak bisa bedain golok mainan sama golok beneran? Mande mande Eh berarti mulai sekarang kita juga harus mulai hati-hati lah Bu RT Hah? Maksudlah? Dalam sejarahnya, belum aduh cerita suami-suami kita berani bertindak sesuatu tanpa izin dari kita istri-istrinya Iya kan? Oh jadi Mba Deswita curiga kalo Mba Wolas itu pura-pura di depan Bu RT sama Pak RT Padahal Mba Wolas itu mendukung perbuatannya Bang Tigor Ah silahkan saja lah Bu RT dan Mba Sela menyimpulkannya sendiri Jadi maksud lu si Wolas itu mendukung si Tigor balik lagi jadi preman? Ambo kan hanya mengikuti logika saja Bu RT Eh 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 tapi apa yang benar? Ambo yakin, kalo Mba Wolas ada di belakang semua ini Moh! Organ! iya iya bang iya ya aku cari pinjeman dulu ya tapi emang buat apa toh bang? ceritanya panjang fi nanti saja kalau abang pisau pulang sekarang cepet kau carikan abang pisau yang tajam ya jemputar lagi Aro Amin ya siap bos kebetulan ada Budeswita memangnya Mbak Ulas ada perlu apa sama Ambo? ini Budeswita bu aku dipinjemin pisau sebentar memangnya pisau dapur Mbak Ulas kenapa? anu pisau yang dirumah udah gak tajam ini bang tigor suruh nyariin aku pisau yang tajam aduh aduh maaf Mbak Ulas Ambo baru mau mulai masak iyo iya gak apa-apa Budeswita aku kan bisa nunggu sampai Budeswita selesai masak iya iya adalah eh gak kok dikunciin? eh Budeswita aku belum masuk nih Budeswita buka Budeswita maaf Mbak Ulas ah Ambo baru ingat kalau pisau dapur Ambo kemarin dipinjam sama Mbak Sela iya Mbak Ulas adalah kau gak bilang dari tadi kenapa sih orang galak-galak banget Budeswita 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 U部aaaw ada apa sih Mbak Ulas saya lagi nanggung nih dapur padahal gudur-gudur pintu segala lagi ini Budeswita aku mau nanya Budeswita punya pisau yang tajam gak? eh Mbak Ulas biar kata saya jarang masak ya tapi semua peralatan dapur saya terawat dan terjaga oh syukur deh kalau gitu eyaudah Budeswita MacBook it'u aku boleh pinjam gak pisau nya? buat apaan? bak GrpGor tadi telpon Minta dicariin pisau yang tajem Maaf ya Mbak Walsyah Pisaunya lagi saya pake Mbak Eh Kak, Kak Mbak Wals, Mbak Wals Eh Buzela Eh aku belum bisa saya ngomong Oh ada apaan sih Mbak Walsyah Apalagi ya Kalau gitu aku pinjem pisaunya Budeswita aja Tadi kata Budeswita dipinjem Mbak Walsyah Barusan saya pinjemin ke Bu Erte Barusan, barusan kapan? Barusan, barusan Barusan, barusan Eh, belit banget Semua orang minjem itu aja belit banget sih Eh, Bu Erte Bu Erte, eh Bu, eh Gala lah juang minjem miso aja Bu Erte Kita harus itu bener-bener pemberani ya Dia itu kan harus ngubeng-gubeng termina nyariin Bang Tigor Namanya juga ngejalanin tugas Sebari ngingetin Supaya si Tigor kagak gampang hilap Bener-bener Beli kardus di Bintaro Plaza Artinya salah? Kidaus layak mendapatkan bintang tanda jasa Aduh, aduh, aduh Pertek, Pertek Saya mau bicara sebentar Gimana, Kidaus? Udah ketemu si Tigor? Justru itu yang mau saya bicarakan Saya mohon tugas memata-matain Bang Tigor dicabut lagi Saya takut, Pertek Onde mande, baru saja kamu membicarakan layaknya Kidaus mendapatkan bintang tanda jasa Kenapa nyali Kidaus sekarang jadi ciut? Hmm Kalau cuma ngadepin maling di kompleks, saya berani Tapi kalau harus ngadepin preman kayak Bang Tigor Ih, saya tak belum pengalaman, Pertek Eh, Kidaus, siapa yang suruh ngadepin preman? Tugas lu cuma ngawasin apa yang dikerjain sama si Tigor Itu dia Iya, sampai jangan khawatir Pokoknya kalau ada apa-apa, kita semua ada di belakang Kidaus Udah, balik lagi sana Ampun, Mas Kado Saya tak mau mati konyol Saya tak mau berkumpul sama istri-istri saya Ayo, Laki Kidaus Maju terus, mantang mundu Ayo, Mas Ayo Oh, gasah laki-laki Dikasih tugas, pikirannya cuma mengeluruhin bininya doang Gue yang lebih muda begini Udah bosan Ya elah, gara-gara si Tigor mau reunin sama bekas anak buahnya Eh, malah kita semua yang jadi repot Mudah-mudahan sekali ini aja si Bang Tigor bikin repot, Pertek Soalnya kalau keseringan, bukan cuma repot, tapi kita juga malu, Pertek Eh, apa maksud dari kata-kata Mas Karyo itu? Yang jelas, lo ngomongnya, gue kagak ngerti Maksud saya, kalau si Bang Tigor itu keseringan reunin sama bekas anak buahnya Lama-lama komplek kita ini bisa jadi sarang preman, Pertek Memalukan sekali Jangan asal kalau ngomong, Mas Karyo Bukannya asal, udah Pertek, ini fakta, kenyataan Kalau temannya si Tigor itu preman semua, ya enggak? Ya enggak, Pak RT? Eh, gue kagak bisa komentar ya Alah, Pak RT jangan sok jaim gitu Sampean takut bukan si Tigornya gak ada di sini kok Ngomong aja Eh, Pak RT itu bukannya takut Tapi dia gak enak sama mau ulas Tuh, Tuh, Tuh Hehehe Ngomong dong Maaf, Pak RT Anu aku bukannya mau nguping Tapi aku mau nanya Ibu-ibu pada kemana ya? Kok aku dari tadi nyari gak ketemu? Hehehe Selamat deh, Yook Hehehe Gue sendiri juga kagak tau di mana bini gue Hehehe Udah, Udah Udah deh, ya pembisi ya Iya, iya Mari, langgirin ya Yook Hehehe Gue denger ya aja, Yook Kok bisa begini? Mata juga serem banget Hehehe Pokoknya memang ok Emang dia begitu kali ya? Untung aja Hehehe Gue yakin banget ya Si ulas itu kagak bakalan tau Kalo kita ngobrolnya pindah kemari Hehehe Iya, Bu RT Eh, kita aman disini, Yook Ah, Mbak Ulas pasti sedang kebingungan mencari kita, Yook Kita bisa bebas ngomong apa aja Tanpa ada gangguan dari istri peleman itu Hehehe Gue entuh ya, bersyukur banget Laki gue entuh masih mau ngedengerin apa kata gue Hah? Jadi dia kagak bersedia deh tuh mata-mata instigor Hehehe Ah, untung Bu RT cepat tanggap Eh, Bu RT Terlambat sedikit saja Pak RT bisa mendapat celaka loh Bu RT Oh iya Oh iya Maaf ibu-ibu Apa ibu-ibu sedang membicarakan Bang Tigor Suaminya Mbak Ulas? Ya iyalah Eh, masa kita ngomongin suami kita sendiri pake ngumpet-ngumpet? Hehehe Maksudnya, Meme Apa Pak RT ngasih tugas masa itu terlalu berat? Hehehe Gue kagak bilang begitu, ye Tapi yang namanya preman lagi ngumpul itu kan Apa aja bisa kejadian gitu Hmm Maksud Bu RT Mereka bisa mencelakai Papi Daus Hehehe Gue kagak bilang begitu Hehehe Eh, eh Bisa jadi juga kan? Hehehe 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 bunkung aja Carla ingat Kalo di kamar papi itu banyak banget kertas bekas Nih ni.. nih.. Hehehe Ah! Yakin, Carla kertas itu udah ga kepake? Ah! Ya yakinlah Papi Carla itu kerjanya sebagai orang kantor bukan pemulung! Ayo! Ayo! Kita tiga dikit layak-layaknya! Makasih ya, Pak! Makasih banget ya, Pak! Selamat tinggal! Ah, kamu punya usul bagaimana kalau kita sambung-sambung menyusul Bang Tigor? Alah, udah Faisal ngapain juga sih? Saya nggak setuju, kayak hendak kerjaan aja. Entah si Tigornya malah kegeeran. Yaelah, yuk! Sebentar aja enak apa sih? Aku nggak setuju, Pak RT. Eh, ngapain kita pake dateng-dateng ke merkas preman segala? Halo? Oh, iya, Bu Meri. Oh, ada, Bu. Ada. Oh, masih aku simpen, Bu. Iya, iya, iya. Nanti aku sendiri yang ngantar ke kantor, Bu. Iya, iya, iya. Mari, Bu. Aduh, Pak RT. Waktu saya itu sangat berharga, Pak RT. Jadi saya nggak bisa ikutan. Mas Kayo, Bang Tigor itu kan temen kita. Alah, saya nggak peduli, ah! Eh! Loh, Pak Walas. Eh, Bapak, Pak. Aku tuh udah nyari Bu-Ibu sampai ke warung depan. Kok nggak ada ya? Kemana ya, kira-kira ya? Tuh kan, saya bilang nggak juga apa kan? Hah? Lawang bininya jangan nyariin kok. Kita yang kebingungan. Hah? Kalau ngomong nggak jelas ya, ini ya? Eh. 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 Kalian toko jalan, lihat, lihat dong, ah! Aduh. Maaf, Om Karyo. Kita nggak sengaja. Iya. Eh. Ya maaf, Om Karyo. Kita buru-buru mau jual layangan. Eh. Eh. Tunggu, tunggu, tunggu. Aduh. Lihat dulu layangannya. Yeay! Asik! Om Karyo mau jadi pengaritnya ya? Ya. Makasih, Om Karyo. Kalian dapat kertas ini dari mana? Om Karyo, itu tuh udah kertas bekas kok. Emangnya kenapa sih Om Karyo? Aduh. Ini bukan kertas bekas. Apa? Ini berkas kantor yang diminta sama Bu Merry. Hahaha. Siapa yang suruh kalian ambil kertas ini? Karla! Oh, Karla! Hei! Aduh, gimana sih? Ya, sebenarnya. Aduh. Hei anak-anak, tunggu, hei! Aduh. 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 Mana mereka? Mana anak-anak tadi? Ya, elah. Lu gimana sih, yuk? Katanya waktu itu berharga. Kenapa sekarang lu nyariin anak-anak? Aduh. Saya butuh layangan mereka, Pak R.T. Oh. Mandi. Amboin nama Nyangko. Ternyata Mas Karyo ini masih kecil kurang bahagia. Hahaha. Yuk. Kalau lu mau main layangan sama anak-anak, anak-anak udah pernah kabur barusan. Lu cari di lapangan depan sana. Gila. Aduh. Mati aku. Aduh. Bapet. Tolong jangan lihat tiap. Bagaimana? Bagaimana kalau ini? Hah? Panjang umurnya Bang Tigor ini. Barusan jauh kita bicarakan masalah Bang Tigor ya? Iya. Lu kemana aja, Gor? Aduh maaf, R.T. Aku buru-buru. Masih banyak yang harus kuselesaikan. Eh, tolong. Sampaikan ke keluargan Kidaus ya. Nanti aku balik lagi. Ambil baju Kidaus yang bersih. Ya. Tolong ya. Ah! Astaghfirullah Haji. Astaghfirullah Haji. Hei, Tigor! 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 Eh, Tigor! 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 Sal, lo aja deh yang balikin baju Nyaki Daus, gue kagak tega sama keluarganya. Aduh, maaf Pak RT, gue emang gak jatuhnya tater arah. Artinya Sal? Ambu indah tega melihat darah. Iya Pak RT, untuk urusan ini biar yang lain nyos aja lah, Pak RT, iyo. Kalau gitu lo aja deh, yo. Oh, Pak RT ini gimana sih? Pak RT, saya ini masih emosi kalo ketemu sama anak Nyaki Daus. Mah, lo mau nyuruh gue? Kagak sih mah, mama kan tau kalo perasaan papa tuh sehalus tepung terigu. Nanti kalo papa pingsan di rumah Nyaki Daus gimana mah? Loh, 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 eh, coba deh deh. Ada apa tuh? Kok pada ngumpul di sini? Hah? Eh, kita disuruh Bang Tigor ngembalikan banyak Nyaki Daus. Nah kayaknya tugas itu cocok deh buat Maulas. Lah dah lah, mau bapak-bapak sama ibu-ibu udah ketemu sama Bang Tigor? Yaudah sini-sini biar aku aja kembalikan. Kembalikan baju, gini aja aku pake rombongan. Astagfirullahaladzim! Ayah, 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 ayah. Kalian jangan asal comot pisang gorengnya. Ayah, keburu dingin kan gak enak, Mi. Ayah, pisang goreng ini bukan buat kalian. Kalo bukan buat kita, buat siapa lagi, Mi? Iya. Ini buat bapak E. Supaya nanti kalo bapak E pulang, kopi sama makanannya sudah ada. Ah, capek deh. Ih, Kak Daus, Kak Dodot, sama Kak Dingit gak boleh kayak gitu sama orang tua. Iya. Tunggu papi masuk dulu. Kalian ini kecil-kecil udah gak sabaran. Iya, gagal lagi deh makan gorengan. Loh, aku bukan mau minta pisang goreng kok. Aku kesini di juru Pak RT nih, ngembalikan bajunya Ki Daus. Sekalian minta ganti bajunya, iya. Iya, iya, iya. Emang begitu pesan terakhirnya. Papi! 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 Eh, gua bener-bener kagak nyangka. Si Tigor bisa berubah 180 derajat. Gak usah pake derajat-derajatan Pak RT. Sejak pertama juga saya gak serap kalo si Bang Tigor itu berteman lagi dengan bekas anak buahnya itu. Buah duku berkulit beludu. Artinya, Sal? Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang, kita bicarakan apa yang akan kita lakukan. Eh, gua juga kepengen kita bisa nyadarin si Tigor. Laporin aja polisi, beres kan? Memangnya Mas Karyo berani laporkan Bang Tigor ke polisi. Siapa takut? Pertek, bagaimana pisang saya sama keluarga Ki Daus sudah disampaikan? Aduh ketumbar di balik terasi. Artinya, Sal? Aduh yang sesumbar melaporkan ke polisi. Hei hei, kamplet. Kenapa kau tutup mulutnya si Paisa? Kenapa? Saya kira mulutnya tadi mau masuk lalar. Tak tutupin aja, tak berpasuk. Siapa yang mau dilaporkan polisi? Siapa? Tahu Tugor. Tanya aja Mas Karyo, ya kan Sal? Iya Pak RT. Sepertinya Mas Karyo ingin... Hei hei hei! Cuma saja aku datang kemari. Habis waktu kutukku disengkidaus. Kalian jangan salahkan aku ya, ingat itu. Ingat! Iya iya. Iya iya. Hei, Mba, bajunya dibawain yang ini aja ya. Matala ya kalau semuanya enggak boleh, terus mau dikasih yang mana. iya pokoknya saya gak rela kalau Mbak Ulas yang ngantarin baju papi daus iya soalnya bang tikur sudah menyelakain mase eh Ulas udah deh kalau dia padahal gak rela udah lu gak usah maksa ya ah sebaiknya Mbak Ulas meminta maaf sama keluarga Kidaus lah ya minta maaf oh yaudah ya aku minta maaf lah Mbak minta maaf buat apa Mbak Ulas ya minta maaf karena itu lemarnya Kidaus udah aku acak-acak gitu kan udah gitu kan eh sabar-sabar eh 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 kabar-kabar gak boleh nangis gak boleh nangis kasihan kok ngapain lu pake bau bantal guling segalanya ah ini persiapan Ambu Pak RT biar nanti kalau bang tikur pukul Ambu sakitnya indah terasa iya 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 Bu Meri ya aduh Bu jangan kirim orang kesini Bu biar nanti aku yang nantar ke kantor alah mati aku eh yuk 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 lu mau ngajak kemana? aduh ini urusan gawat di kantor Pak RT enak aja lu lu pikir urusan kita kagak gawat kita udah berikrar apapun yang terjadi masalah si Tigor harus kita selesaikan bersama iya iya ini juga aku udah siap kok ah nah gitu dong ibarat kata ada tokek bernyanyi di kebun artinya Sal penambilan tukang ojek nyali jam sebon ah kalau gitu lu yang di depan yuk gak bisa dong Ti sampian kan RT jadi sampian yang mesti di depan aku kan rakyat biasa oh kagak bisa ya lu yang di depan eh gak bisa Pak RT sampian yang di depan salahlah ya sudah 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 daripada kalian bertengkar sebaiknya jam sebon sama Pak RT jalan berdampingan ambo akan myflies dari belakang ah lho 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 eh kok kenapa di depan ya mas karyo mas karyo eh ken jam sebon itu sama jam sebon dimana kalo jaman apa ini pada pukul ayo yuk Kasian Bapak ya Iya Bapak udah mau berkorban nyawa demi warga Iya Emangnya Kak Dawes yakin usaha kita ini akan berhasil Harus bisa, Dot Ini tuh penghormatan terakhir kita yang bisa kita lakukan buat Bapak Kak Dawes, Kak Dindit, Kak Dodot Foto Bapak mau dikemanain Dicariin sama Mami, sama Ibu Kita mau menghadap Pak RW Iya, kita mau minta sama Pak RW Supaya Papi dimakamkan di Taman Makam Pak Lawan Betul, Laras Jelek-jelek itu Bapak kita Pak Lawan juga Yuk, Laras Aduh Bapak-bapak kemana sih? Kulama bener Aduh, maaf Bu RT Perasaan Ambo kok Mendadak menjadi enggak enak Aduh, mudah-mudahan suami-suami kita selamat yuk Aduh, Mbak Desuta jangan ngomong kayak gitu dong Saya kan enggak mau kalau sama sekali ada kenapa-napa Saya juga takut Iya, iya Perasaan gue kok jadi ikut-ikut kagak enak nih Untung Bang Tigor lagi pergi Jadi enggak harus ikut-ikutan ngadepin pembunuhnya Kid Aus tuh Memangnya Mbak Ulas enggak tahu siapa yang tegang ngebunuh Kid Aus Apanya itu Eh, jangan Sini lho Kita sebalik 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 Jangan mau depan seluang Jangan 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 Ayo, mau kembali Untung kita bisa nangkep Bang Tigor tanpa harus masuk ke sarang preman, Pak RT Eh, apa-apaan ini? Orang lagi enak-enak makan Pakai diikat segini kayak kambing aja Hah, kenapa ini? Alah, alah, pergi ke Bogor melihat pura-pura memakai batik Apa artinya? Bang Tigor jangan pura-pura menjadi orang baik Eh, oh jangan Maka-maka Aku hadir kau Pertek, buka ini Pertek Buka Sorry, Gor Gue bukannya kagak kasihan sama lo Eh, tapi gue harus tegas Orang yang bersalah harus dihukum Salah gue apa, Pertek? Jangan aku aja, Bang Tigor Siapa tahu pengakuan Bang Tigor dapat mengurangi hukumannya nanti Eh, kampret Jangan macam-macam kau Hah, kalau sampai aku di penjara Aku bisa suruh temanku Untuk memburu korban mencicak untuk papi Eh, 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 eh Tarik, tarik, tarik Lu jangan emosi, Gor Lu jangan bikin korban baru, Gor Biarin Tarik, tarik, tarik Tarik, tarik, tarik Ibu, ibu, ibu Ibu, ibu Ayo anak-anak, kalian dari mana aja? Mana foto papi? Ma'am, bu, mi Tadi kita ke rumah Pak Erwe Kenapa bukan Pak Erwe Yang memberitahu Pak Erwe Kita bukan kasih tahu soal kematian papi, bu, mi Tapi mau usul supaya papi diangkat dari pahlawan Iya, bu, mi Biar bapak bisa dimakamkan di taman makam pahlawan Soalnya kan bapak udah mengkorbankan nyawanya buat menyelamatkan warga kompleks Alhamdulillah, Pak Erwe setuju? Enggak, cuma ngasih ini, bu, mi Eh, Gor Cerita lo tuh bisa dipegang gak gak? Kalau PRT tidak percaya, ayo aku antar ke tempat temanku Ayo, ayo Sabar, sabar, sabar Kalau memang kidos masih hidup, sekarang dia ada di mana? Iya, mana buktinya? Eh, kamu bukti apa lagi, yuk? Tempat pemotongan ayam temanku itu resmi, bukan legal Oke, kemana aja? Dari tadi ibu-ibu nyariin, Bang Tigor Bang, bagaimana sih lu, mana polisinya? Kok dia kagak di borgo? Aduh ma, udah ntar papa ceritain di rumah Berte, Berte yakin korban Dinda bakal bertambah, Berte Sabar, Dinda, kamu sudah tau jalan cerita nyaw Eh, ibu Eh, apa lagi, di sini? Sete! Eh, jangan ada yang gomong, jangan ada yang gomong Ntar, kita bisa ikutan mati Ibu, mami Ini, Teh, memangnya ada hajat apaan? Hah, ya? Papi masih hidup? Aduh, emangnya papi masih seperti orang mati Ini, Teh, papi masih? Pinjem kaosnya mas Bandrek Temannya Bang Tigor, yang sekarang usaha pemotongan ayam Itu Ayamnya Oh, bang, bang, bang Eh, berni-beni Ah, berni-beni Eh, berni-beni Eh, berni-beni Eh, berni-berni Oh, bagaimana dia, berni Tidak, Tidak, Tidak! Ya kemarin, berkas kantor saya itu dibikin layang-layang sama anak-anak. Saya dihukum sama Bu Meri. Terus hukumannya apa? Ya aku seharian disuruh bikin layang-layangan ini. Nah, itu sih termasuk ringan hukumannya. Ringan apanya? Sekarang saya disuruh ngejual semua layangan ini. Terus besok, aku disuruh nyetor ke Bu Meri. Apes banget, nasib lo ya. Sal, Gor. Ah, nih ah. Kasian kali, Gor. Kawan kita nih. Aduh, terima kasih banyak ya kalian udah nolong saya. Bang! He, kalian mumputnya apaan? Kagak mah, kagak mumputnya apa-apa. Iya, iya, iya. Apa? Ma, 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 ma. Iya, iya, ma. Iya, ma. Kagak ada apa-apa. Eh, Dek, Dek. Tolong, Dek. Karyo! Tolong jangan disobek-sobek ya, Dek. Jangan. Ya, ya, jangan. Tolong ya. Lah, lah, Dek. Eh, Dek. Jangan, Dek, jangan. Aduh, Dek. Dek. Ah, aduh. Mau bantuin gak Bu RT? Iya. Jangan dong eh. Jangan dong eh. Aduh, Aduh. Aduh, Dek. 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 Bantu aku. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.